Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing ya kepada teman-teman, apa saja yang harus kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen, ya di tanganku ada HP Oppo A3S, CPH, CPH berapa? Coba kita cek dulu, 1803 kalau saya nggak salah ya, coba kita cek dulu, ya tuh, ya 1803 tuh, CPH 1803 ini, ya model CPH 1803 ini guys, baru kuganti LCD dan touchscreennya, udah kita pasang dan siap dikasihkan sama pelanggan kita. Nah, namun di sini ada beberapa hal tentunya tidak banyak juga ya, yang harus kita cek sebelum nantinya kita kasihkan sama pelanggan. Yang pertama adalah LCD itu sendiri, kemudian touchscreen, kemudian sensor ya, atau proximity sensor, dan yang terakhir, penting nggak penting sih yang terakhir ini, yaitu brightness atau kecerahan atau kontrasnya, bisa main atau tidak kayak gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita cek, ya itu yang pertama adalah LCD. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sebenarnya untuk pengecekan LCD-nya itu sendiri, kita nggak perlu repot-repot melakukan pengecekan di, di sini bisa dicek lewat pengecekan via kode dial, tapi ya, kalau kita lihat kayak gini sebenarnya itu udah bisa mewakili ya. Nah, maksudnya tidak ada shadow ya, atau ini kekuning-kuningan di pinggirnya, tidak ada bintik-bintik ya, kayak tompel apa, tidak ada ya di sini. Tapi kalau untuk lebih jelas dan lebih akuratnya, teman-teman bisa melakukan pengecekan di HP Oppo A3s ini ya, nah, dial ke bintang pager 899 pager, di bawah masuk ke engineer mode. Di sini, teman-teman bisa memilih, nah ini, manual test ya, manual test di sini, nah, di sini screen unit test, guys, coba kita pilih, ini adalah pengecekan LCD guys, ya, tuh, nah, di sini dia akan melakukan atau menampilkan satu warna kayak gini, kayak warna merah ya, coba, ya, nah, kayak warna merah, warna hijau, warna biru, warna putih kayak gini, nah, di sini kalau ada tompel-tompel, atau ada shadow di kiri kanan, atau di atas bawah, atau ada cahaya yang terang di bagian LCD tertentu, mungkin di daerah tertentu kayak gitu kan, itu akan kelihatan di satu warna kayak gini, nah, sebenarnya di tampilan wallpaper itu udah bisa kelihatan juga, cuma kalau pengen lebih akuratnya di pengecekan ini ya, nah, di sini perlu diketahui, pengecekan lewat kode dial ini tidak semua HP Oppo bisa melakukannya, hanya Oppo-Oppo tertentu saja, kayak Oppo A3s, Oppo A1k, dan kawan-kawannya, atau seangkatannya, atau tahun keluarannya itu kurang lebih saja sama ya, di beberapa HP Oppo yang baru-baru, biasanya itu nggak bisa guys ya, nah, oke, tapi jangan khawatir untuk pengecekan LCD itu, kalau teman-teman jeli, ya, lewat tampilan wallpaper pun bisa kelihatan, misalkan ada bintik-bintik, atau ada shadow, dan lain sebagainya, itu akan jelas kelihatan, nah, ini warna-warni gambar buah, dan juga, ya, kalau kita melihat tadi, kayak warna merah, biru, hijau, semakin bagus warnanya ya, warnanya semakin bagus, atau semakin cerah, atau semakin bagus lah pokoknya, maka dari itu, semakin bagus juga gambar yang dihasilkan ya, semakin bagus warna yang kita lihat tadi, kayak warna merah, biru, hijau, semakin bagus gambar yang dihasilkan ya, nah, ini udah kita lihat, tidak ada noda-noda, ataupun tompel-tompel, semuanya di sini bagus-bagus saja guys ya, nah, kemudian, yang kedua adalah touchscreen, ya, siapa tahu, touchscreennya di daerah tertentu, ada yang tidak sensitif, ya, bisa kita cek via engineer mode, kayak gini, di sini kita bisa ke touchscreen, sebenarnya, kalau kita nggak pengen masuk ke kode dial ini, ya, atau pengecekan secara spesifik, kayak gini, ya, kita main-mainkan aja, itu bisa sebenarnya, cuma butuh waktu, perlu kita, garis, perlu kita scroll ke sini, ke sini ya, atau kita mainkan apa gitu kan, supaya nantinya kita akan tahu bahwa, touchscreennya berfungsi atau tidak ya, semua daerah, tapi lebih akuratnya kayak gini, handwritten, nah, ini guys, kemana jadi kita mengarah, maka ini ya, lukisan atau ini yang warna biru ini, akan mengikuti, ya, jikalau teman-teman gerakan jari teman-teman ke sini, lalu, yang warna biru itu tidak mengikuti, ya, kelihatan nggak, nah, ini, nah, kelihatan nggak, nah, itu kan, kalau tidak mengikuti, berarti, daerah situ yang tidak sensitif, atau tidak berfungsi, nah, di sini kita tahu, dan kita lihat sama-sama, bahwasannya di sini berfungsi, ya, dan juga di sini, pengecekan touchscreennya, ya, untuk LCD yang aku gantikan ini, untuk sensitifnya, itu sama banget dengan yang ori pabrik, guys, ya, nah, sensitif banget pun, LCD-nya, gambarnya, kualitas gambar, kecerahannya itu, kurang lebih saja sama dengan yang ori pabrik, ya, 11-12 saja, ya, bagus, nah, LCD touchscreen, kemudian, apalagi proximity sensor, ya, nah, di sini perlu kita ketahui, proximity sensor atau sensor telepon, itu kebanyakan tertutup setelah kita melakukan penggantian LCD, kenapa seperti itu? Banyak faktor, ada LCD yang ketebelan, ada LCD touchscreen pas dipasang itu kurang presisi, sehingga sama sensornya itu ada selisih saja sedikit, atau bergeser, nah, maka sensor akan ketutup, kalau sensor ketutup, ketika kita nelpon, layar LCD otomatis mati, kita tidak bisa mematikan telpon, kalau seandainya layar LCD mati, sensor ketutupkan, layar LCD otomatis mati, kita nggak bisa mematikan telponnya, bagaimana cara kita mau mematikan telpon? Kalau di sini, ya, di sini kan kalau kita mematikan, ada logo panggilan yang berwarna merah, tuh ya, nah, itu kan, kalau kita pengen matikan, harus disentuh dulu itu, nah, kalau layar LCD mati, bagaimana? memang, ada beberapa HP, yang sensor ketutup, kalau nelpon layar otomatis mati, tekan tombol power, dia hidup LCD-nya, kemudian bisa dimatiin, tapi ada juga beberapa HP, ketika nelpon, sensor ketutup, layar LCD mati, tekan tombol power, tidak ada reaksi apa-apa, nah, dan juga kalau kita nelpon call center, tekan 1, untuk berbicara dengan customer service kami, nah, bagaimana cara kita mau tekan 1, sementara layar LCD mati, ya, coba kita dial ke bintang pager 899 pager lagi, engineer mode, nah, ini kita ke manual test, nah, di sini, kita akan mengecek proximity sensor, nah, ini, teman-teman bisa lihat, proximity sensor test, kita pilih, kita dekatkan, oh, belum, proximity test, kita dekatkan tangan kita, nah, kalau kita dekatkan tangan kita, dia berwarna hijau, ya, baru berwarna hijau setelah kita dekatkan tangan kita, berarti sensornya normal, apabila, ya, apabila kalau tanpa kita dekatkan tangan kita ke sini, dia berwarna hijau, terus, nah, berarti sensornya ketutup, yang bisa mengakibatkan kalau nelpon, layar kita mati, nah, ini aman-aman saja, ya, ini sudah kita pasang presisi, dan bagus-bagus saja, tidak ada selisih pada sensor, sehingga sensornya tidak ketutup, dan aman, ya, nah, walaupun sudah dipasang presisi, ada beberapa LCD, yang ketika dipasang, tetap ketutup kayak gini, ya, mungkin kualitas dari touchscreen, yang menutupi sensor itu, mungkin kualitasnya bagaimana, kita nggak tahu, ada beberapa, nah, tapi ini aman-aman saja, dan tidak ada kendala apapun, pada sensor ini, guys, ya, ini kita bisa lihat, tuh, dari sensor aman, ya, oke, sampai di sini, sudah kita cek, proximity sensornya, aman, dan berfungsi normal, sebagaimana mestinya, dan ini, bagus, guys, ya, nah, tuh, ini kita bisa lihat, jadi ketika nelpon, layarnya tidak mati sendiri, tidak mati otomatis, dan ini, berfungsi, sebagaimana mestinya, ya, nah, sudah kita cek tadi, LCD-nya oke, task screen-nya oke, proximity sensornya oke, dan yang terakhir adalah, brightness, atau kecerahan, atau kontrasnya, oke, di sini coba kita kembali dulu aja, bang, ya, nah, di sini kembali, dan untuk kontrasnya, atau brightness, atau kecerahannya, tinggal kita mainkan, nah, untuk zaman sekarang ini, rata-rata, LCD task screen super 4, rata-rata kontrasnya main, ya, silahkan di cek dulu aja, seperti ini, oke, nah, kalau tidak main, nah, itu perlu kita bicarakan, dengan pelanggan, jangan sampai pelanggannya nanti, komplain, guys ya, karena kontrasnya, nggak main, alias, tidak bisa digelapkan, tidak bisa diterangkan, biasanya yang begitu, dia mengambil, yang di tengah, tidak terlalu gelap, pun, tidak terlalu terang, seperti itu, dan ini, sudah oke ya, 4-4 nya oke, LCD task screen, proximity sensor, dan kontrasnya, aman ya, brightnessnya aman, berfungsi semua, nah, jika lo teman-teman, memiliki, sesuatu lagi, yang, perlu di cek, kayak gitu kan, apa ya, misalkan teman-teman, memiliki, suatu, pemikiran, yang sekiranya, apalagi, yang harus di cek, kayak gitu kan, terhadap, atau terkait, LCD task screen, yang barusan diganti, apa saja yang, harus di cek lagi, selain itu, nah, untuk tambahannya, teman-teman, bisa silahkan, komen-komen aja, di video ini ya, di kolom komentar, di bawah, silahkan, di komen aja, misalkan, bang, ini lagi bang, yang perlu di cek, nah, setahu saya, hanya 4 itu saja, karena memang, kita ganti LCD task screen, yang pertama adalah, LCD, kemudian task screen, kemudian, proximity sensor, kemudian, brightnessnya, nah, hanya itu, kalau menurut saya, kalau ada tambahan lain, silahkan, komen-komen, kasih tahu saya, ya, nah, setahu saya, hanya itu saja, karena kayak kamera, jaringan seluler, ya, nah, itu speaker, buzzer, jaringan wifi, apa, semuanya itu, tidak terdampak, ketika kita baru ganti LCD task screen, nah, yang terdampak itu, kebanyakan, ya, karena kita ganti LCD task screen, ya, kita lihat dulu, LCD task screennya, dan kebanyakan yang terdampak juga itu sensor, seperti itu, dan di sini, semuanya aman-aman saja, dan ini, tinggal kita akan kasihkan sama yang punya HP ini, guys, ya, demikian, semoga bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan, kalau ada pertanyaan, silahkan bang, komen-komen aja, kalau ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga, dan kalau teman-teman, pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagram, Instagram, Instagramku ada di sudut kiri, bawah video ini, at John Itung, baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini, saya John Itung, see you the next video, my brotherku, selamat menikmati,